Aku di teror suara Para pembangunan kota Aku dengar baku bumi Tertancap ke jantung hati Seperti air yang mengolir Sejumlah menyenangkan Siapa kasihmu wahai jarang Ketujulah kau selesai Membaca surat buku ini Sampai jumpa di video selanjutnya Berjalan sedih saya itu sebenarnya dulu tidak seperti ini Saya lebih banyak tentang bahasa tubuh Tubuh laki-laki, tubuh perempuan Atau apapun yang berhubungan dengan filosofi tubuh Bahasa tubuh dan lain sebagainya Pokoknya tentang tubuh lah Tapi ternyata lama-kelamaan tubuh yang saya gambarkan itu ternyata tidak pernah selesai Terus hanya ada terus-ada terus di berbagai macam tempat dan macam-macam Maka setiap yang saya gambar itu justru membuat saya gelisah Dan kegelisahan itu tidak pernah selesai Maka saya ingin selesai Di saat-saat umur yang sudah nambah Di atas 30, sekarang sudah 40 Pengen ketenangan Mudah-mudahan Dengan gambar-gambar yang isinya tentang doa Tentang apa yang berbau-bau kebaikan itu Mudah-mudahan bisa menenangkan saya Dan juga saya juga berharap Kawan-kawan yang lain yang melihat juga bisa merasakan ketenangan itu Isi doa-doa yang saya buat itu Terima kasih telah menonton! Lukisan ini saya berharap dari wajah diri saya sendiri bahwa Kita itu harus mempunyai satu sikap yang tegas Bahwa terutama berbicara hati-hati Makan pun hati-hati Sehingga kita bisa berpikir secara cergas dan pasti seperti itu Oke halo, saya Tia Rombay Saya ingin sedikit memberikan impresi saya terhadap lukisan Mas Tato Kasarja malam ini Jadi kita sebagai manusia hendaklah berhati-hati dalam sikap Karena bisa jadi sikap menjadi seperti senjata tajam Bagi siapapun Dan pain gets me high as a guy Dan I think that Saya mengangkat ini benomena operasi plastik sekarang Yang tidak hampir memudaya di sebagian negara juga begitu Jadi ini saya mengangkat bena-bena ini di dalam karya ini yang berjudul kedok Karena permak wajah itu sudah melanggar obrat Akhirnya menghilangkan jati dirinya sendiri Dan bisa lupakan dirinya sendiri Jadi kehilangan yang sebenarnya sudah ada di dalam Sudah dianugerahkan di dalam dirinya Jadi kehilangan kepribadian lah Jadi wajahnya itu akhirnya bersembunyi di balik gedok Saya Eko Banding Saya ikut pameran tema pink ini dengan teman-teman pameran bersama Dan saya mengangkat karya ini Ini karya ini saya berjudulnya Popular Stemple Popular Stemple Dalam tema pink judul lukisan saya itu Popular Stemple Artinya saya membicara Kita Secara sosial Secara sosial menurut saya Kita lebih berlomba-lomba untuk mengejar sebagai orang populer Orang populer dan merasa lebih baik kalau menjadi populer Di sini saya tambahin Stemple Karena kebanyakan populer yang namanya populer Stemple itu apapun bisa dilakukan dan apapun bisa dikorban Itu menurut saya menjadi keadaan Indonesia menurut saya sekarang saat ini berubah Berubahnya ke hal-hal ya ke budaya populer ya Menjadi budaya populer yang hanya mengejar populeritasnya saja Maka saya gambarkan di sini Saya gambarkan Bapak perempuan tidur Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi yang tertibur diatas Perubahan Perubahan sosial yang terjadi Harapan saya dengan ini kita menjadi Menjadi lebih Lebih sadar lah bahwa Kita terus berubah Kalau kita tidak bangun Ya kita akan Tahu-tahu bangun kita sudah tidak Tahu-tahu bangun Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!